Halo semua tahun bonsai, terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa buat yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya ini klik tombol subscribe dan hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel saya ini oke, dan video kali ini saya akan mengupdate bagaimana perkembangan dari bonsai loa yang saya tanam kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, hampir 3 minggu jadi ini merupakan bonsai loa pertama saya karena di daerah saya tidak ada, ini saya bawa dari kota Singaraja nah, ini sudah 3 minggu dan sudah tumbuh dunas cukup banyak ya ini mulai dari pangkal sampai dengan ini ya ada yang sudah hampir 5 cm, ada yang baru tumbuh dunas oke ini kalian bisa lihat nah, ini saya suka gerakannya ya karena sudah sedikit terbentuk gerakannya jadi kita tinggal memainkan ranteng-rantengnya nanti agar sesuai dengan gerak dasarnya oke ini saya katakan bonsai loa mudah hidup ya karena ini saya dongkel dan saya diamkan hampir 2 hari ya jadi baru saya tanam dan ini bisa hidup ini menandakan bahwa bonsai pohon loa ini cukup mudah hidup dan juga pertumbuhan dunasnya cepat oke nah, media yang saya gunakan disini pasir, tanah, dan tanah di bawah pohon bambu ya yang saya gunakan disini saya kira pertumbuhannya sangat subur karena kalian bisa lihat ya ini, dunas yang paling ujung ini subur dan kita tinggal menunggu agar ranting-rantingnya atau tunas-tunasnya rimbun baru kita akan bentuk oke nah, saya kemarin bekas potongan ini saya juga tanam tapi setelah saya tinggal ke kota Singaraja ternyata dapat di jatuh ya tersenggol mungkin tersenggol ayam entah ataupun apalah saya juga kurang tahu jadi posisinya sudah di bawah dan sudah kering jadi itu lambat penanganannya sehingga yang bisa hidup cuma satu ya ini saja nah, yang satunya itu mati oke oke, semua teman bonsai jangan lupa klik tombol like kalau suka ya dengan konten-konten saya kemudian klik tombol subscribe jika mau mendukung atau men-support channel saya ini agar ke depannya semakin berkembang dan juga kalau ataupun ada dari kalian yang memiliki pengalaman di dalam bidang bonsai loa kalian bisa komen di kolom komentar kita sharing pengalaman tentang membonsai bonsai jadi karena saya juga pemula ya jadi saya perlu saran dan juga kritikan jadi saya masih terus belajar tentang jenis-jenis bonsai dan juga bagaimana cara perawatannya ini berbagi pengalaman agar kalian bisa tahu ya kita bisa sharing makanya kalau kalian mempunyai pengalaman di bidang bonsai loa kalian bisa komen di kolom komentar ya kita sharing sama-sama tentang ilmu bonsai di sana semoga ke depannya semakin bermanfaat ya menambah ilmu dan juga menambah teman oke saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menyimak video saya ini semoga bisa menghibur dan juga sekaligus bisa memberikan referensi ya buat kalian oke saya ucapkan terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih di video selanjutnya